Intro Oke Hiser balik lagi sama gue Astrid Tosmagang Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel Di daerah Jakarta Barat Gue lagi ada di Autostar Alamat tadi di bawah Oke dan disini Di belakang gue udah ada Mobilio RS Yang lagi pasang lower ringkit di bagian depan Gue penasaran tampilannya sebenernya Tapi ini kita coba lihat dulu aja Dia lagi dipasangin Lower ringkitnya nih Ini lagi coba disetting Lagi mau dicopot-copotin semuanya Disitu dipasangin Ini Ini dipasangin ini nanti nih Bang kita sambil ngobrol-ngobrol sebentar ya bang yuk Ini boleh dipegang dulu micnya Mas ini kan Mobilnya lagi Mau dipasangin lower ringkit ya bang ya Ini turunnya berapa jari sih dari yang standarnya Biasanya 3 jari dari jarak fender itu ke ban itu 3 jari Oh jadi jadiin 3 jari gitu bukan turunnya itu 3 jari tapi nanti sisanya tinggal 3 jari gitu ya Oke ini lagi diapain ini Ini lagi proses pemasangan dari standar per standar Mobilio ke ini Lower ringkit HSR Ini baru mau dicopot ya Iya Lagi proses pemasangan Coba dilihat tingginya mah lebih tinggi yang lower ringkit kita ya Iya Soalnya kan yang lower ringkit kita kan lebih empuk juga Oh emang ya dibandingin dibandingin yang bawaan ini lebih empuk jadinya Tapi nanti bisa lebih ceper Iya ini kan kita udah di style juga untuk lebih ceper buat ke mobilnya Ini paling ceper bisa di set sampai berapa jari Misalnya gak mau 3 jari terlalu pendek bisa lebih dinaipin lagi ya sih Gak bisa sih itu udah ada setelanya sih Oh memang setelanya 3 jari gitu ya Ya kan ini kalau dilihat ya Tingginya dari tinggi si pernya itu Yang lower ringkit kita memang lebih tinggi dibanding yang bawaan Dan spiralnya juga lebih banyak ya Iya Ngaruh gak sih itu spiralnya Enggak sih gak terlalu ngaruh Sama aja buat ke performa sama aja Sama kayak standar Cuman bedanya lebih ceper gitu Warnanya sih lebih menarik jadi warna biru Oke oke Ini selain mobilio disini lower ringkitnya ada untuk mobil apaan lagi loh? Banyak sih Ada buat Fortuner, Pajero, Honda Brio, Jazz, Apanza, Xenia ada kita lengkapi Banyak juga ya Kisaran harganya bang? Kisaran harganya dari 2,5 sampai 2.800.000 Udah termasuk pemasangan? Iya Ini kalau yang untuk mobilio kisarannya berapa? Ini kisaran di 2.500.000 2.500.000 udah sama pasang ya? Depan doang atau depan belakang? Itu udah satu set depan belakang Oh satu set itu depan belakang ya? Oh iya ini 4 salah ya? Yang pendek itu depan Yang agak panjang itu yang di belakang gitu Pemasangannya kurang lebih berapa lama nih bang? Ya, paling lama ya 2 jaman lah ya Paling bentar ya 1 jam Berarti ya balik lagi ya kalau misalnya kalian emang buru-buru gitu ya Nggak nge-spare waktu lebih nih Karena kan kita nggak tau juga ini aja kan Masih agak lama nih untuk proses copot-copotannya Jadi mungkin bisa 2 jam lebih dikit lah gitu Jadi kalau mau pasang lower ringkit Sparin waktu mungkin bareng 1 jam gitu Jadi memang kesini mau pasang lower ringkit Yaudah kosongin aja gitu Jangan ada jadwal lain Takutnya Takutnya ada kendala entah Karat harus dibersihin dulu Harus dirapihin dulu Detail-detail kecilnya itu jadi Jadi lama gitu pemasangannya Ini ya? Ini apanya sih? Baru mau dipasang juga nih? Ini buat ini aja sih Apa? Karen pelindungnya Biar nggak kena Kedalamnya itu? Oh Oke ini lagi coba dipasang Oke ini tuh Ini yang tadi Rada lama ya Di bukanya Karena kan ini Kendalanya udah berkarat ya Berkarat banget Jadi ini lagi dikasih Kalau mas Biar Nggak Susak ngebukanya Itu salah satu kendala sih Yang bikin lama Karena untuk ngebukain ini Tadi lama banget nih Nah yang itu udah kebuka kan Udah kepasang Nah coba lihat Ya yang ini udah kebuka Jadi Nggak ada ya ininya Bekasannya Di bawah Oh ini Eh si bautnya udah Udah berkarat Tapi ini memang harusnya tuh Di iniin ya Di apa Rutin dikasih Minyak gitu Ya karena Kata customer-nya juga Ini baru pertama Dibuka Makanya dari 2017 Baru dikenal Eh dan 2017 Wow Oke 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 Ya ini juga sih Maksudnya biar Biar bagian baut-baut ini Nggak susah dibuka juga sih ya Kalau sering dibuka kan Biasanya udah sampai Karatan Ini kebetulan ganti nih Makanya kebuka Kalau nggak ganti Berarti kan nggak? Ya kemarin katanya baru Yang belakang doang Yang dibuka Oh yang belakang udah diiniin Ya dirapihin Oke 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 Ini masih polosan ya mesinnya ya Iya masih Oke sip Oke ini juga Di sebelah lagi Lagi dipasangin Velg baru nih Avanzen ya Ini udah dipakein HSR KCCX Ring 17 Lebarnya 7 Ops 45 Rata Tapi memang Untuk Avanza sih Ring 17 Masih nyaman sih Sebenernya Balik lagi ya Dulu mobil tempurnya HSR juga kan Pake Avanza Ring 17 Juga Bannya 21545 Waktu itu Dan itu kita bawa Pemuatan penuh Ngehajar jalan rusak Juga masih Aman banget Ini keren sih tampilannya Coba liat nih Nah ini udah kepasang nih Semuanya Kan masih jauh banget gitu Jaraknya Jaraknya masih jauh banget Cuman Kayaknya ya Ini kalau misalnya Kalian ganti Terutama yang Avanza Misalnya kalian ganti velg Itu otomatis Kalian juga harus Ganti baut Karena bautnya tuh beda Gini ya Ini baut bawaannya ya Nih Baut bawaannya Ini baut bawaannya kan ya Ini baut bawaannya Jadi harus ganti Ke baut yang kayak gini Biar masuk ke dalam Lubang Bautnya Oke ini udah dipasang Lowering kitnya Yang sebelah kanan Memang sih 3 jari Cuman kan itu Tadi udah mulai dimasukin tuh Dongkraknya Ini katanya Dimaju mundurin dulu Baru agak Turun lagi Cuman kayaknya Ini kayaknya per bawaannya Dia udah Udah cepet juga ya Ya karena kan Ringnya juga udah Besar tuh Di ring 17 Ini yang belakangnya Belakangnya masih 4 jari Belakangnya masih 4 jari Iya sih Kayaknya ini per bawaannya juga Udah gak standar sih Kayaknya Dan ringnya juga besar Jadi kelihatannya udah agak Cuman ini pengen tampilannya Lebih cepet lagi Ini yang depannya keren Tiga jari Pas Tiga jari Ini pake Bahannya itu 20545 R17 Nanti ini yang belakang Juga ikut turun berarti ya Ini belum kan Belum Cuman memang Kalau dilihat sih Nyiksa sih Kalau misalnya bawa keluarga Iya Soalnya Gak tau sih Kayaknya Pasti gas rock Terlalu keluar ya Iya juga sih Bisa sih Nah ini keluar banget sih Offset Offset si velgnya Keluar banget Gas rock nih Tapi pasti bener ya Tapi udah dikasih tau Ke ininya Dan dia memang pengennya kayak gitu Iya balik lagi ya Selera Dan kebutuhan Ownernya ya Yang penting kita udah kasih tau Kalau ini bakalan gas rock Karena offsetnya juga keluar banget Yang belakang juga pasti gas rock nih Kan Keluar banget tuh Oke deh Buat kalian semuanya Yang mau pada Pasang lower ringkit Bisa langsung dateng aja Ke seluruh dealer resminya HSR wheel Nanti akan langsung dipasangin Ini tadi udah Ini udah didongkrak Sampingnya Jadi naik lagi dianya Harganya tadi untuk mobilio Kisaran berapa? 2.500.000 Itu udah sama pasang Nah kalau misalnya udah dipasang Dilihat juga nih Offset Offset velg kalian itu Terlalu keluar Apa enggak? Kayak gini kan terlalu keluar nih Ntar kalau udah diturunin Ada gas rock Cuman kalau emang Nyarinya yang modelan gas rock Ya enggak masalah Sekali lagi Modifikasi itu Enggak ada bener Enggak ada salah Semuanya tergantung sama Keinginan dan kebutuhan Yang punya mobil Mau kita ngomong kayak apa Juga kalau kalian pengennya itu Lakuin aja Enggak apa-apa Oke Sip Terima kasih buat yang udah pada nonton Jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe Channel Youtube nya HSR Will Gue Asri Pas Maga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat velg ingat HSR Sub indo by broth3rmax